Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat dan saudaraku dimanapun berada Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce Petani dari Sembawan Nusa Tenggara Barat Nah sahabat tani pada kesempatan kali ini Tema kita adalah Cara pengambilan anakan pisang Agar induk yang kita siapkan Untuk berbuah tidak terganggu Dan anakan yang akan kita tanam pun Juga akan tumbuh maksimal Nah sahabat tani pada kesempatan kali ini Kita saya akan menunjukkan Tiga hal yang pertama Saya akan menunjukkan tiga contoh Anakan pisang yang tidak boleh diambil Dan yang kedua tiga contoh anakan pisang Yang boleh kita ambil Untuk kita jadikan bibit Dan yang ketiga bagaimana cara pengambilannya Nah sahabatku semuanya Sebelum saya lanjutkan Saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe Bagi yang belum subscribe jangan lupa juga like nya Jika berkenan juga bisa di share Dan komen Nah sahabat tani bagaimana Cara kita mempersiapkan bibit pisang Agar induk aman Dan anakannya pun yang kita tanam Juga akan tumbuh dengan baik Yuk sahabat tani kita mulai Nah sahabat tani Ciri pertama anakan pisang Yang tidak boleh kita ambil sahabat tani Ini Yang pertama seperti ini Sahabat tani bisa lihat Ya Karena anakan ini Sahabat tani Walaupun ini berdaun pegedang Ini tidak boleh diambil Termasuk juga yang sebelah sini Sahabat tani ini Ini tidak boleh diambil Karena ini Masih menempel Pada indukan Pohon yang kita buahkan Sahabat tani Jadi kalau pohon yang kita persiapkan Untuk berbuah Jadi tidak boleh kita ambil Anakannya seperti ini Ini induknya yang kita siapkan Berbuah Dan menempel seperti ini 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 kalau kita lakukan Pengambilan sahabat tani Otomatis Induknya Ini akan terganggu Sahabat tani Sehingga Pertumbuhan buahnya Menjadi tidak maksimal Sahabat tani Nah ini Sahabat tani bisa lihat Ini baru keluar buahnya Dan ini Kalau kita ambil Anakannya untuk kita jadikan bibit Sudah jelas barang tertentu Buah ini Sahabat tani Ini tidak akan maksimal Maka dari itu Anakan yang posisi seperti ini Tidak boleh kita ambil Untuk kita jadikan bibit Agar induknya Tidak terganggu Nah sahabat tani seperti ini Nah ciri yang kedua Seperti ini sahabat tani Ini Sahabat tani bisa lihat Ini satu induknya Yang sudah kita siapkan Untuk berbuah Dan bahkan itu Sudah berbuah sahabat tani Ini sudah kita bungkus Dengan karung Nah Kalau untuk buah pertama Seperti ini Ini tidak boleh kita ambil Sahabat tani Nah ini Sahabat lihat Ini sangat mepet sekali Ini Jadi kalau Anakan pisang seperti ini Kita ambil Salah satu Dari pada anaknya Itu pasti Sahabat tani Perakaran daripada induk Yang kita siapkan untuk berbuah Pasti akan terganggu Sehingga Pertumbuhan batangnya ini Tidak akan maksimal Sahabat tani Maka ini Sahabat bisa lihat ini Kita lakukan pemangkasan Seperti ini Nah ini Kita persiapkan Untuk generasi berikutnya Nah ini ada dua Sahabat tani itu Nah ini Walaupun sudah berbuah Seperti ini Walaupun sudah berbuah seperti ini Sahabat tani Ini tidak boleh kita ambil Kita tunggu Sampai betul-betul Nanti sudah kita Tebang Baru Boleh kita ambil Anakannya Itu pun kita pilih Anakan Yang jauh dari Anak yang kita persiapkan Untuk generasi berikutnya Contoh Kita menyiapkan Generasi berikutnya ini Maka Anakan yang harus kita ambil Tidak boleh berdekatan Pada area ini Harus kita cari yang Sebelah sini Sahabat tani Sebelah sini Itu pun pada saat Kita mengambilnya Setelah kita tebang Induknya ini Sahabat tani Nah untuk pengambilan Bibit pisang ini Yang paling bagus Dan yang paling aman Apabila Kita telah melakukan Proses penebangan Dua kali Sahabat tani Sehingga anakan-anakan ini Akan Agak berjauhan Tiga sahabat tani Seperti ini juga sama Ini Induk yang kita siapkan Berbuah Bahkan ini sudah Berbuah Nah itu sahabat tani Nah Ini Karena anakan-anakan ini Ini mepet semua Di bonggolnya Di bonggol Induk yang kita siapkan Berbuah Ini mepet sekali Yang manapun Yang kita ambil Pasti perakaran ini Akan terganggu Untuk itu Saya pesan Kepada sahabat tani Kalau pohon pisang Yang belum pernah Berbuah Atau belum ditebang Jangan diganggu Anaknya Jangan diambil Anaknya Untuk kita jadikan Bibit Mendingan Kita pangkas saja Kita sisakan Satu yang besar Dan satu yang kecil Untuk generasi Penerus Daripada Pisang kita Kemudian yang kedua Adalah Ciri Rumpun pisang Yang bisa kita ambil Anakannya Nah ini sahabat tani Ini Jadi induknya sudah Pernah berbuah Jadi yang kita tanam Pertama kali Sahabat tani bisa lihat Ini Nah induknya sudah berbuah Ini Selain dia mengeluarkan Anaknya sebelah sana Dan juga ini Sebelah sini Maka disini Dia juga mengeluarkan Anakan lagi Dari Indukan ini Sahabat tani Jadi ini Kalau kita lakukan Pengambilan Sahabat tani bisa lihat Ini jaraknya sudah Agak berjauhan Dengan Indukan yang sudah Kita siapkan Untuk berbuah Nah sahabat tani Saya ini Paling hobi Mempersiapkan Dua-dua sekali Ini dalam Satu rumpun Sahabat tani Jadi keluar Barang-barang Seperti ini Ya Nah Itu juga sebelah sana Sudah berbuah Nah sahabat tani Inilah Yang boleh kita ambil Anaknya Jadi ini aman Sahabat tani ini Contoh yang kedua Pisang Yang anakannya Boleh kita ambil Nah ini Sahabat tani bisa lihat Ini Ini bekas kita Tebang induknya ini Kemudian Ini anakannya Keluar dari Dari sini Jadi jangan Sekali-kali Kita ambil Anakan pisang Yang keluar dari Indukan Yang akan Kita persiapkan Berbuah Ini kan yang Sudah saya Persiapkan Berbuah Yang ini Sama Yang ini Sahabat tani Di dua pohon Nah ini kita cek Ke atasnya Nah ini Sahabat tani Sudah berbuah Itu Buahnya Kedua-duanya Sudah berbuah Bersamaan Nah 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 Jadi Kalau sahabat tani Ingin mengambil Anakannya Maka Ini diambil Aman Kemudian berikutnya Nah Seperti ini Sahabat tani Nih Nih Ini Induk yang sudah Berbuah Kemudian Anakannya Keluar di sini Artinya Anakan ini Keluar dari Bukan dari Induk ini Tetapi Ini dari Ini Anakan yang kita pangkas Dia mengeluarkan Anak di sini Jadi kalau ini kita ambil Ini aman Sahabat tani Maka tidak mengganggu Perakaran daripada Induknya yang berbuah ini Ini juga Saya siapkan dua Jangan sekali-kali Diambil yang sebelah sini Sahabat tani Atau juga yang sebelah situ Atau juga sebelah sini Otomatis akan mengganggu Perakarannya Nah Tapi kalau yang diambil Yang ini Sangat aman Sahabat tani Nah Sahabat tani Yang ketiga Cara kita Mengambil Anakan pisang Nah Sahabat tani Yang pertama Yang harus kita memilih Adalah yang berdaun pedang Seperti ini Jadi masih kecil Dan ini tingginya Kurang lebih satu meter Kemudian Anakan yang kita ambil ini Yang pertama Bukan Anakan dari Induk Yang kita persiapkan Untuk berbuah Tetapi Ini Kita mengambil Anakan ini Adalah Anakan Bekas Anak pisang Yang kita pangkas Jadi anak pisang Yang kita pangkas Kemudian Dia mengeluarkan Anakan Sehingga dia Anakannya agak jauh Sahabat tani Seperti ini Nah Ini Anak pisang Yang boleh kita ambil Dan aman Agar Induk Agar Induk yang kita persiapkan Berbuah ini Tidak terpengaruh Akarnya Sahabat tani Nah Ada pun alat Yang kita butuhkan Sahabat tani Ini Yang pertama Adalah Penggali Ini Kita menggali Tentu harus diseterilkan Alatnya Kemudian Kedua Cangkul Nah Ini Ciri khas Sembawa Sahabat tani Cangkulnya seperti ini Kemudian Yang ketiga Adalah Kita menggunakan Parang Ya bisa parang Atau arit Sahabat tani Nah Sahabat tani Kita mulai Cara pengambilannya Untuk pengambilan Anakan pisang Sahabat tani Kita menggalinya Harus Menghindari Yang dekat Dengan induk Yang kita Siapkan tadi Maka disini Ruangnya lebih luas Maka kita lebih dominan Menggali area sini Sahabat tani Nah Dengan menggali Seperti ini Maka Tidak ada Perakaran yang lain Yang akan terganggu Baik induk Yang kita persiapkan Untuk berbuah Termasuk juga Anakan Yang kita persiapkan Untuk generasi berikutnya Dan harus hati-hati Ya sahabat tani Untuk alat pertanian Harus betul-betul Dalam keadaan steril Jangan sampai Bekas kita menggali Yang terkena penyakit Kita menggunakan Buat menggali ini Nah sahabat tani Satu lagi Yang paling penting Ini tidak boleh diganggu Batangnya ini Sahabat tani Jangan ditarik ke sini Ditarik ke sana Kemari Agar Susunan Ini tidak rusak Kalau sampai rusak Maka nanti Anakan ini Gagal tumbuh Paling nanti Yang akan tumbuh Adalah anakannya Dan ini akan mati Maka ini jangan Sampai ditarik Sahabat tani harus hati-hati Sampai Nah Seperti ini adalah hasilnya sahabat tani Jadi kita mengambilnya pun juga gampang Sahabat tani Karena Anak yang kita ambil Adalah Anakan dari Anakan yang kita pangkas Nah seperti ini sahabat tani Ciri bibit yang bagus Ini Ini berdaun pedang Kemudian Langkah berikutnya setelah kita gali seperti ini Maka kita harus Membersihkannya Kita bersihkan seluruh akar-akarnya Jangan ada yang tersisa Jika keluar ada mata tunasnya Juga harus kita pangkas Sahabat tani Seperti ini ada mata tunasnya Kita pangkas saja dulu Agar tidak Berkembang nanti mata tunasnya Sehingga induk yang kita tanam ini Nanti akan terhambat sahabat tani Nah Sahabat tani seperti ini Jadi kelihatan Bongkolnya utuh Nah seperti ini Kemudian Setelah ini Ini kita cuci dengan air bersih Setelah kita cuci dengan air bersih Kita biarkan saja sahabat tani Selama dua hari Sehingga betul-betul luka sayatan ini Nanti akan mengering Begitu luka sayatan ini mengering Selama dua hari Baru kita Lakukan sterilisasi Mensterilkannya dengan Insektisida Ataupun fungisida Ya Atau bakterisida Untuk Mensterilkan dari berat bongkol ini Sehingga nanti Apa namanya Terciptanya rumpun pisang yang baru Bebas dari virus bakteri dan jamur Sahabat tani Maka harus kita sterilkan Sebelum kita melakukan Proses penanaman Oke sahabatku semuanya Bagaimana proses penanamannya Sudah kita buat videonya Nanti di ujung layar video ini Juga nanti kita tampilkan Gambar thumbnailnya Cara proses penanamannya Dan Terima kasih sahabat tani Telah mengikuti saya Terima kasih atas segala perhatiannya Dan mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dan sukses selalu untuk kita semua Terima kasih telah menonton